Dikarenakan takut jerum suntik, seorang gadis menangis saat dilakukan vaksinasi yang digelar DPC P3 di kantor Desa Bojong Nangka, Kecumatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kejadian yang sama juga terjadi pada seorang emak-emak, bahkan ia sempat histeris dan berpegang erat pada petugas vaksin, hingga mengundang perhatian anggota Komisi 6 DPR RI, Haja Eli Rahmat Yassin. Sebenarnya tadi sempat nangis, kenapa tuh deh? Panik banget selamkut jerumnya. Apa, ini kan yang buduk kedua, apa masih merasa takut gitu di yang keduanya? Takut memang karena ada trauma sama jangkut. Nah selama ini selain vaksin, pernah disuntik belum? Udah, udah pernah ini yang kedua kali. Maksudnya selain vaksin gitu, apa udah disuntik juga? Oke, sekarang udah nggak takut lagi ya? Seberapa penting vaksin untuk ada sendiri? Aku seberapa, karena buat kesehatan diri sendiri, buat gagal kesehatan keluarga juga, daripada penyakit. Nah ini udah vaksin yang keberapa nih? Vaksin yang kedua. Menurut pengakuan salah satu peserta vaksin ini, dirinya sejak kecil takut jarum suntik. Meski telah disuntik vaksin yang kedua kalinya, namun rasa takut akan jarum suntik tetap menghantuinya. Takut disuntik, Pak. Takut disuntik? Selama ini udah berapa kali disuntik, Pak? Udah dua kali ya, Mbak Yenek. Tiga kali? Oh, dua kali. Terus selain dipaksin, nggak pernah disuntik apa gimana? Suntik aja, jadi takut jarum suntik ya? Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.